Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini Pause dulu video ini Cuci tangan dulu ya Cuci tangan yang bersih Pake sabun Cuci tangan yang bersih pake sabun Ayo kita tungguin Dan kalo kalian udah cuci tangan Silahkan lanjut nonton videonya Silahkan nonton videonya Nontonnya dirumah aja ya Nontonnya dirumah aja ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Enjoy the video Have a nice day Eh, salah? Nah... Hai Gadget Omar, Assalamualaikum dengan Mbak Gadget lagi di channel Youtube Gadget Empire Di meja Mbak Gadget ini udah ada OPPO Reno3 Nah Mbak Gadget ini kan udah lama banget menggunakan OPPO Reno2 atau OPPO Reno2 ya Sebagai pengguna setia, sampai sekarang sih masih menggunakan OPPO Reno2 ini sebagai daily driver Kayaknya cinta mati banget sama OPPO Reno2 karena ya itu tadi kualitas kameranya itu udah mesh banget Buat Mbak Gadget itu udah mesh banget Nah, apakah teknologi yang sama dihadirkan di OPPO Reno3 ini atau akan adakah peningkatan-peningkatan lain di OPPO Reno3 ini? Yuk kita unboxing dan quick review bersama di OPPO Reno3 ini Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube Gadget Empire Dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan di-share channel Youtube Gadget Empire Sebelum kita kupas tuntas secara lengkap, kita unboxing dulu yuk isi dari paket pembelian OPPO Reno3 kali ini Fitur utama yang diunggulkan dari OPPO Reno3 udah pasti kameranya Setup 4 kamera di OPPO Reno3 terdiri dari telephoto lens 13MP dengan aperture f2.4 dengan ukuran sensor 1x3.4 inch dengan kemampuan 2x optical zoom 48MP ultra clear mind camera dengan ukuran sensor 1x2 inch dengan aperture f1.79 Lensa ketiga, 8MP ultra wide angle lens dengan ukuran sensor 1x4 inch dengan field of view 119,9 derajat Dan lensa keempatnya adalah 2MP monolens dengan ukuran sensor 1x5 inch dengan large pixel 1.75 micron Dengan setup quad kameranya, banyak fitur baru di sisi fotografi dan videografi yang dihadirkan di OPPO Reno3 Fitur utama yang bikin emas Mbak Gadget adalah kemampuan kamera OPPO Reno3 ini untuk menghasilkan foto berresolusi 108MP dengan ketajaman gambar yang cukup tinggi Bagget sempat dikirim juga, hasil foto dari OPPO Reno3 ini dicetak dengan ukuran 100x70 cm dan hasil printnya bagus banget Untuk bisa hasilin foto 108MP, Gadget Lover gunakan fitur expert mode di bagian more dan klik HHD atau extra HD Berikut adalah beberapa hasil foto lain dengan menggunakan fitur 108MP-nya Fitur yang juga Mbak Gadget suka adalah fitur 5x Hybrid Zoom dengan bantuan Telescopic Lens yang bisa melakukan 2x Optical Zoom dan 5x Hybrid Zoom Dengan bantuan software, Digital Zoom-nya bisa digunakan hingga 20x pembesaran Dari hasil fotonya cukup bagus di 2x dan 5x Hybrid Zoom Dan meski piksel agak pecah di 20x Digital Zoom, hasil foto tetap terlihat dengan cukup detail Tidak ketinggalan fitur wajib di kamera smartphone di awal tahun 2020 ini yaitu fitur Ultra Macro Jarak fokus Ultra Macro cukup dekat yaitu 3 cm Yang unik di OPPO Reno3 ini, kita bisa mengkombinasikan fitur Ultra Macro-nya dengan fitur 108MP Untuk mengaksesnya, kita bisa masuk ke mode Expert Pilih icon pohon ini untuk mengaktifkan fitur Super Macro 3 cm dengan Wide Angle Lens-nya Dan pastikan icon XHD atau extra HD-nya aktif Dan foto yang dihasilkan dari kamera makronya ini selain punya fokus yang detail Ukuran hasil fotonya sebesar 108MP Peningkatan di Night Mode diterapkan juga di OPPO Reno3 kali ini Selain bisa capture foto yang bagus di kondisi malam atau minim cahaya OPPO Reno3 juga mampu menangkap gambar dengan fitur Ultra Dark Mode Yang secara otomatis aktif ketika cahaya di sekitar di bawah 5 lux Dari sisi videografi, OPPO Reno3 hadir dengan fitur Ultra Steady Video 2.0 Dengan mengkombinasikan Electronic Image Stabilization atau AES Dengan proses stabilisasi gambar yang dibantu dengan AI Untuk hasil video yang lebih stabil saat penggunaan sambil bergerak Terdapat mode Ultra Steady Pro yang menggabungkan fitur AES dengan menggunakan lensa Wide Angle Hingga menghasilkan video yang lebih stabil lagi Fitur zoom dengan 5x Hybrid Zoom dan 20x Digital Zoom bisa kita aktifkan juga Terdapat juga mode Live Bokeh Video dan Live AI Beauty untuk hasil video yang lebih sinematik dan artistik Tidak ketinggalan terdapat juga mode Time Lapse dan Slow Mo 120 fps di 1080p dan 240 fps di 720p Selain memiliki 4 kamera utama atau 4 kamera di bagian belakangnya sebagai kamera utama Dia juga memiliki 44MP Ultra Night Selfie Berarti kalau selfie malam-malam ini udah oke banget ya Apalagi kalau di outdoor Lensa 44MP di kamera depannya ini bisa menghasilkan foto selfie yang bagus banget Kameranya ini punya ukuran sensor 1x2.8 inch dengan aperture f2.45 Dengan fitur AI Beauty hasil selfie-nya tetap terlihat natural Kita juga bisa mengatur level AI sesuai keinginan dengan pilihan mode penghalusan wajah Perampingan muka, pembesaran ukuran mata, hidung, dagu, wajah, dan adanya touch up untuk efek makeup dan 3D untuk memperbaiki bentuk kepala secara keseluruhan Di Oppo Reno3 ini juga pertama kalinya Ultra Night Selfie diterapkan di perangkat Oppo Kamera selfie 44MP-nya akan mengambil banyak foto sekaligus dengan pencahayaan yang berbeda Dan kemudian disatukan dengan penyerapan penyuntingan HDR menjadi sebuah foto selfie yang terang dan detail Dengan menggabungkan algoritma AI, HDR, dan pengurangan noise pada tiap frame akan menghasilkan hasil foto yang lebih jernih Semua fitur kamera di Oppo Reno3 bisa berjalan optimal dengan dukungan SoC yang memiliki tingkat AI terbaik saat ini Yaitu MediaTek Helio P90 Sejak peluncurannya di bulan Desember 2018, Mbak Gadget udah gak sabar pengen coba smartphone yang menggunakan chipset ini Kalau gadget lover sempat ketinggalan, video Mbak Gadget nyobain langsung chipset MediaTek Helio P90 ini saat peluncurannya Langsung klik aja link di atas atau di deskripsi video di bawah ya MediaTek Helio P90 adalah SoC dengan kemampuan AI terbaik dan SoC dengan konsumsi daya yang juga cukup bagus Ditambah dengan dukungan RAM 8GB dan ROM sebesar 128GB, kita gak perlu khawatir dengan performa dan kapasitas smartphone saat kita mengambil banyak foto dan video Jika dirasa kurang, gadget lover bisa expand memory dengan menggunakan dedicated microSD slot hingga 256GB Selain bagus untuk foto dan videografi, performa dari MediaTek Helio P90 di OPPO Reno3 ini juga cukup mempunyai untuk gaming dan multitasking Skor AnTuTu-nya bisa mencapai 205.000 dan dengan bantuan mode performance booster di game spacenya, performa gamingnya lancar banget meski setting grafis diset secara maksimal Teknologi Hyperboost yang disematkan menjadikan koneksi lebih kuat dan stabil, frame rate lebih tinggi, dan respon layar yang lebih akurat Performa kencang dan irit daya di OPPO Reno3 ini lebih maksimal lagi dengan dukungan baterai 4025 mAh dan VOOC Flash Charge 3.0 berkapasitas 20W Kita tidak perlu khawatir dengan penggunaan smartphone ini untuk heavy gaming atau digunakan untuk videografi dengan jangka waktu yang lama Karena selain baterainya yang awet, kita cuma butuh waktu 30 menit saja untuk nge-charge smartphone dari 0-50% dan 73 menit untuk charge hingga 100% Dengan perlindungan 5 layar di proses chargingnya, kita tidak perlu khawatir smartphone akan rusak jika digunakan saat dilakukan pengecasan OPPO Reno3 ini hadir dengan ColorOS 7 terbaru yang punya banyak fitur Untuk tampilan gelap yang elegan dan iri daya, kita bisa mengaktifkan dark mode yang mendukung lebih dari 200 aplikasi harian yang bisa kita gunakan Terdapat juga fitur multi-user mode yang memungkinkan kita share penggunaan smartphone dengan 3 user yang berbeda Sehingga masing-masing user punya personalisasi dan storage yang berbeda Cocok banget buat yang suka share smartphone dengan anggota keluarga tanpa harus khawatir file atau aplikasi personal akan terhapus Yang juga mbak gadget suka di ColorOS 7 terbaru ini adalah adanya artis wallpaper project Di sini OPPO bekerja sama dengan beberapa seniman di seluruh dunia untuk mendesain wallpaper untuk pengguna OPPO Dengan tema kemurnian, alam, geometri, budaya, kehidupan sehari-hari, dan juga gambar kehidupan masa depan Untuk menikmati konten multimedia di OPPO Reno3 ini, kita dimanjakan dengan layar Super AMOLED berukuran 6,4 inch Beresolusi Full HD+, dan rasio layar 20 banding 9 Ketajaman gambarnya cukup jernih dan layarnya ini punya kecerahan yang cukup tinggi Sehingga tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari Icon-icon terlihat cukup detail dan saturasi warna cukup natural dan nyaman di mata Terdapat juga fitur OPPO Screen Image Engine atau OCA yang bisa meningkatkan saturasi dan kontras gambar Untuk meningkatkan efek visual pada aplikasi pihak ketiga Di layarnya ini juga disematkan hidden fingerprint unlock dengan teknologi yang sudah diperbarui Sehingga proses unlock semakin cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 0,34 detik saja Buat gadget lover yang suka nonton Netflix di OPPO Reno3 ini, kita bisa menikmati konten streaming Netflix dengan resolusi Full HD+. Dari sisi audio, Dolby Atmos Speaker di OPPO Reno3 menjadikan experience menikmati konten multimedia terasa lebih seru karena suara terdengar lebih menggelegar Dukungan high-res audio menjadikan experience multimedia OPPO Reno3 dengan menggunakan earphone yang mendukung high-res audio juga terasa lebih optimal lagi Dengan desain bodi yang berkelas, enak digenggam dan terasa cukup tipis, OPPO Reno3 ini cukup nyaman untuk dipakai sehari-hari Ketebalannya cuma 7,9 mm dengan berat hanya sekitar 170 gram saja Lengkungan 2,5 di glass di bagian depan dan belakangnya menjadikan OPPO Reno3 ini punya looks yang fleksip juga Terdapat pilihan warna Midnight Black, Kai White dan Aurora Blue untuk disesuaikan dengan selera gadget lover Nah, jadi gadget lover gimana nih menurut kalian mengenai OPPO Reno3 ini? Dengan harga 5 jutaan, kalau menurut mbak gadget ini agak ada sedikit, bukan sedikit ya Banyak banget selisihnya dari OPPO Reno2 kemarin Jadi ini bagaimana menurut gadget lover? Apakah wajar dikasih harga atau dibanderol dengan harga 5 jutaan? Kirimkan kritik komentar kalian di bawah Oke, kita berdiskusi bersama mengenai OPPO Reno3 ini Dan ingat, komenternya jangan ngegas-ngegas, jangan sara-sara juga ya Kasian yang namanya sara Dan akhirnya mbak gadget harus pamit undur diri dulu Wassalamualaikum, sampai ketemu di next review dan unboxing berikutnya